Selanjutnya, pengamat politik Emruz Ihombing mengatakan Berita 1 Media Holding dan Kompas adalah contoh media independen. Kedua media ini dianggap memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Emruz dalam seminar bertajuk Media War in Presidential Election Campaign siang tadi. Seminar dihadiri langsung oleh para wartawan senior dari Suara Pembaruan dan Kompas. Selain Berita 1 Media Holding dan Kompas, TVRI juga dinyatakan sebagai salah satu media yang masih berjalan di garis independen. Media independen adalah media yang tidak terlibat kampanye hitam yang marak terjadi menjelang pemilihan presiden. Emruz juga menyatakan media harusnya mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih rasional. Tetapi adalah bahwa Kompas dan Berita 1 menurut pengamatan kami sebagai akademisi bahwa dua media ini adalah media yang menurut kami sampai sekarang dalam konteks kampanye sekarang berada pada posisi independen. Artinya apa? Bahwa dua media ini adalah media yang memberikan suatu pendidikan politik bagi masyarakat dan dua media ini tidak terlibat kepada black campaign yang sedang berlangsung. Terima kasih.